Hi guys, selamat datang kembali di channel Den Bagu Kali ini kita akan membahas gitar keluaran Legacy Jeng jeng Saksikan video ini sampai habis Let's check this out Oke teman-teman, kita akan bahas dari atas sampai bawah Ini salah satu gitar made in China Yang selalu ada stoknya di Gramedia Suaranya Itu nyaring Tapi terlalu nyaring Kita coba dari bagian atas ya Untuk finishingnya, dia pakai black glossy semua Logonya ini kesannya kayak Yamaha ya Kesannya aja, kalau dari jauh Kalau dari dekat mah enggak Kalau Yamaha dia kan bunganya terputus tuh Misalnya menyambut gitu tangannya Kalau ini langsung bunganya lengket Untuk bagian tulisan Legacy-nya ini Fontnya juga bagus Oke, sampai ke bawah Ini dryer-nya seperti dryer Yamaha yang F310 atau F berapa itu Dryer seperti itu FS400 juga dryer seperti ini Persis sama, persis Kenapa persis? Karena saya udah replace 2 biji nih Yang ini atau yang ini kemarin lupa Jadi ini gitar ini udah beberapa tahun Baru saya perbaiki Jadi ininya rusak Dryernya, akhirnya saya ganti sama yang punya Yamaha yang lama juga Untuk finishing belakang, full black Jadi gak keliatan sambungan atau enggak Untuk depan, rosewood lah ya Tapi kemarin ini agak pucat Tapi udah saya lumuri dengan minyak goreng Jadi kembali mengkilat Senarnya saya pakai ukuran 012 Karena sepengetahuan saya Waktu itu pernah saya pakaikan 010 di gitar Legacy itu Yang hitam yang sebelumnya Itu suaranya malah cempreng Gak tau kenapa Ini saya pakai 012 Mudah-mudahan gak cempreng lah ya Cuma kalau digenjering keras Suaranya makin ngembang gitu Mungkin karena bridge-nya ini plastik Saya gak tau ya Mungkin kalau diganti dengan bridge yang tulang Ini hasilnya mungkin lebih jernih lagi ya Mungkin, mungkin Oke Finishing depan dia pakai model sunbrush gitu Biar kayak gitar-gitar Gibson Wiss Yang mewah nih bagian bending-nya nih Bending-nya nih mewah banget nih Bisa dilihat gak ya Tuh Jadi dia ada banyak Ada yang warna-warni Kemudian ada yang putih Yang putih untuk sisi sampingnya Yang depannya dikasih bunga-bunga Eh bunga-bunga warna-warni Yang tengahnya juga gitu Jadi kesannya gitar ini mewah Ini black atau coklat ya Coklat deh kayaknya Cuma kesannya kayak hitam gitu Ini kan Cutaway biar mirip kayak punyanya slice gitu Gimana suaranya Keren juga ya suaranya Serinya ini MJG MJG McJager kali MJG 305 CEQ SB Made in China Sayangnya ini masih pakai plastik sih ya Ininya plastik Atau kenapa Harusnya diganti gitu Karena harganya ini gak murah loh Kalau di Gramedia Setahu saya ini harganya udah jutaan Oke Disini kita dikasih preamp Preampnya sama dengan legacy yang biasa Ada disini brand legacy-nya Ada volume, paste, tuner Ada bass, mid-trip Sama press-nya Press ini untuk yang suaranya agak lebih Apa ya Lupa deh MET-A12 Itu nama preampnya Tunernya ada Ada indikator baterai juga disini Bukanya langsung dari sini Oke Masukin baterai kotak Baterainya kotak ya Kemudian Jack-nya disini ini Oke Jack-nya ini lebih simple Kayak Yamaha Sekarang kita cobain suaranya ya Masih Sampai jumpa di atas dukunganmu Sampai jumpa di atas dukunganmu Sampai jumpa di atas dukunganmu Finishing-nya ini Tongkrongan ini keren Bukan kayak gitar murahan Tapi mungkin suaranya Tidak sedetail Tidak sedetail Yamaha atau kelas-kelas yang lain Bukan tidak bagus ya Gitar ini bagus Tapi kalau bagi saya ini kayak Belum lah Dikit lagi lah Ini memang nyaring nih Nyaring Suaranya enak Tapi agak terlalu Lepas dari body gitu Kayak gak masuk ke body-nya gitu suaranya Saya coba tes di gitar Sabulah dia Ini Yamaha FS400 Nah suaranya tuh kayak di dalam tabung gitu Kira-kira gitu Oke Itu aja review dari Gitar Legacy MJG305C Weh namanya panjang kali ini Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan See you Bye-bye Yah ngobrol Bye